adurungi islam lepetenggene tanah jawa istri manggil suami iku arane kakang tapi setelah islam lepetenggene pulau jawa, wispada ngaji kitab kuning, istri manggil ke suami arane mas, apa bu? mas, yang suka aku yang undang bocaku mas kalau? iya, sudah ada hati yang sedang saya jaga kalau ini 11 tahun yang pesantren pulau, yang sudah dibojo nengyong, dina-dina, dilus-lus nang mumpuni lagi kalau belajar praktek dingin, bu, ngelus-ngelus kayak gara sih mikki, kayak gini, kayak gini sepakoke dilus-lus, abon dina, bojo nengyong soalnya apa, sing tak golet ya, iku wong sing paham agamani anak sing ucap golet bojo santri pondok paling isini mau gedadar-gedodor saru ngantok jare sapa justru golet mantuki sing santri karena santriniku sudah belajar ilmu ulama nahu syaraf hadis tafsir faqih ngelotrok nanti paham agamani disambil bimbing wang watun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahi haqo hamdi wassalatu wassalamu ala khairi hulqi sayyitina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina al-zahirin allahumma salli ala sayyitina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqibil haq wal hati ila siratikal mustaqib wa ala alihi haqqa qadri wa mikdarihil azim amma ba'd hadaratal mukhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para sadidwal ustadzah ingkan tansah kulo khormat dinuninji ingkan tansah keulam muliaken wabila khos dumatengahin al-kiram panjiringanipun bopo kinur hidayat ingkan tansah kulo khormat dinuninji ingkan kulo cadung barukah doa nipun wabila khos dumatengahin al-kiram panjiringanipun al-ustad toha ingkan tansah kulo khormat dinuninji ingkan kulo ta'udimi wabila khos dumatengahin al-kiram al-ustad haji mustafa ingkan tansa kloh hormati nuninjih ingkan kloh to'ati wabila khos dumateng sedoyok para ramokyai, para babokyai, para ustad para sesepuh, ingkan betenaget kalau sebat asmo karimipun saistuh beten ngira ngira usta' adim kamula kan kloh pundi-pundi ingkan kloh to'ati fatwa ugi dawih dawih pun, wabila khos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan selawi, wabila khos dumateng ibu camat, ingkan tansa kloh hormati nuninjih, kan kloh muliakan, bapak dan ramil atau yang mewakili, saking koramil kecamatan selawi, bapak babin sa bapak kapolsek, dari sektor kecamatan selawi, atau yang mewakili beserta anggota, ingkan kloh hormati wabila khos dumateng sedoyok para pengemban-pengembating projo para punggopung gawaning projo aparatur pemerintah kelurahan selawi wetan, wabila khos dumateng bapak muhammad solehuddin selaku lurah kelurahan selawi wetan, beserta ketuatin penggerak PKK, beserta perangkatnya bapak sedes, bapak kadus, bapak ketua kembri, bapak kota ppd, bapak kawur bapak kaum, bapak rw, bapak rt wabila khos, kepada ketua panitia penyelenggara, panjeninganipun bapak alif budi santoso dan seluruh keluarga besar jama'iyah, masjid at-taqwa selawi wetan, rt07 dan rt08, saya minta tepuk tangan dulu dong, buat kepanitian kita hari ini luar biasa mudah-mudahan sedaya rencang panitia ditetapakan iman ditetapakan islam ditambah ikhsani paringi sehat panjang yuswa yuswa kemanfaat barokah pun paringi kekuatan isti'umah nambah ikhiroh senat amin allahumma wabila khos dumateng tan vidya surya nang dutul ulama ranting selawi wetan wabila khos dumateng keluarga besar pimpinan muslimat nang dutul ulama pimpinan fatayat nang dutul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansur rencang-rencang banser rencang dinlatser ringkang kulo hormati jama'iyah mali cimtutura ringkang kulo banggagen betun supi para agniya dermawan donatur mudah-mudahan para agniya dermawan donatur kepaninan sehat panjang umur umurnya kemanfaat barokah semberambah kepada kita para jama'ah amin allahumma setoya poro tamu undangan sing meriksani mumpuni kaling-lingan senajan ora keduman panggonan ora keduman senek jajan mudah-mudahan keduman keberkahan keduman pitulungan keduman kerokmatan bebasan setara baklantoyan dadami terandulit malampir orang-mampir nyibulat teraklet grandong-orat condong penaspati ilu-ilu rapadamilu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajani tuntas paklurah njaluk diambung setoya poro tamu undangan ingkang berdiri ngadek muga-muga imane sing jejek sing pada lenggang geliasa sing pada ahli ibadah silagi sakit dan ilang sakite silagi meriang-ilang meriang silagi wudunan ilang wudune silagi laramata ilang ilang larane tipun parengi sehat walaaf ya tipun parengi khiroh semata ibadah Allahumma santriwan santriwati jombloan-jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapet suami sing cokot-cokot cepet bayu rabi sing dudaranda yang gak luli ganti sing tua-tua muga-muga cepet cepet yang tuh kreceki yang gak lunga kaji Allahumma nah panjenengan lungguh mawon ketimbang jenan diserampang tahu waci malah repot enggak enak disamblongi tahu waci malah jenengan kali mangap malah alhamdulillah rejeki neperka moga-moga-moga setia para tamundangan bapak haji bu haja para calon haji para calon haja khaldirin khaldirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah salu'alan nabi muhammad wayah lebar sholat duhur niku adalah waktunya oilullah nopo niku oilullah wayah istirahat leyeh-leyeh lebar sholat duhur niku ngasoh sekedap aranin direk sunnah rasul oilullah dan jenengan wayah sholat lebar duhur jenengan tindak rawuh kuantan meriki desek-desekan umpek-umpekan rakeduman senek jajan padahal merikin gonjales jajanan telas nanging garingan niki bu seneknya langka ingapunten menawindameles senek nganti pitung yang orang ngatuh seket setengah melaspak lurah gajih katut gombayari senek senajan ngaten luar biasa semangatnya alhamdulillah maka pengajian hari ini adalah dalam rangka pengajian akbar kalau tanglut makanya niki tenpanitia pengajiannya dalam rangka apa pimen ya mumpuni muludan mis entek mulude panacara rojaban duru manjing rojab mis pokoknya pengajian dalam rangka nanggap mumpuni tapi panitia ngontenakan pengajian hari ini dalam rangka ngantikan nipun Allah ternyata rohmat lankarun nipun gusti Allah menawindibandingkan kali harta yang kita kumpul kumpulakan tentu lawi gede rohmat lankarun nipun gusti nikilah ayat quran yang melatar belakangi panitia masjid atakwa ngontenakan pengajian semrah ini tepuk tangan dulu buat panitianya luar biasa nipi nunggu mumpuni nanti telung tahun setengah awitanggan yang meteng babaran nanti meteng maning sehingga pengajian hari ini masya Allah sing samilah yang berakan ikhlas raka duman senek ikhlas sayistu temenan ngajini prakat jam pintan mangke jam 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 lima jam 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 setengah mudah mudah sampai pun acara tidak ada halangan satu apa amin Allah di jelaskan bahwa kita dianjurkan untuk cari amaliyah yang sahih kalau sudah punya kebiasaan yang baik maka jangan pernah punya pikiran ingin berhenti atau ingin menyudahi contoh pun biasa sholat jamaah ke masjid at-taqwa jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah hanya gara-gara orang cocok kalau imam anak gara-gara pilihan bupati beda suara mau sholat jamaah dari orang gara-gara beda pilihan kalau imam anak mau mulanya arane menungsak boleh berbohong demi kebaikan tapi ngangguh syarat syaratnya apa berbohong demi kebaikan dari kitab azgarunawawi yang pertama berbohong di medan perang disekap dan ditawanan konjucur nekjucur tapi negaranya hancur maka ketimbang negaranya hancur gara-gara jujur akhirnya ngapusi untuk menyelamatkan negaranya itu berbohong yang boleh demi kebaikan dari kitab azgarunawawi yang kedua berbohong mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru gara-gara pilihan lurah gara-gara pilihan kades gara-gara pilihan bupati mau newawuh mau nekenal jadi ketemunan dalam pelengos-pelengosan maka ketimbang akhirnya pada tukaran gontok-gontokan akhirnya berbohong demi mendamaikan kekang orang usaha pada sewang-sewangan beda pilihan gue hal wajar wong kelapa setundun berakkembar kabeh menasing kelapa kiring kelapa dari kelapa kopir kelapa gabuk paramanin kelapa ngerbudeng parane kelapa dan ini mengitangganen pas pilihan presiden suaminya milih Jokowi istrinya milih Prabowo Alhamdulillah mengising watun meteng maning berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru dan yang ketiga boleh berbohong demi kebaikan asal suami kepada istri istri kepada suami tapi li tahabbub saya ulang suami istri boleh saling berbohong tapi li tahabbub dalam rangka meningkatkan rasa cinta meningkatkan kekuatan cinta contoh istrinya ireng banget nganti pipi bengapal tapi suami menang dalam maring istrinya manggil wahai pipi yang kemerah merahan padahal pipi benganti ngapal tapi ini ku boleh dalam rangka nopoli tahabbub meningkatkan rasa cinta maka jujur itu menyakitkan jujur memang menyakitkan dengan lemut dundang gembrot umang kelasan apa ini dundang sumpel bom jeneng nirang dundang tenggudang uenek rasanya weteng termasuk nyong mumpuni nyong merongos ya kan dundang ngos merongos upini nablok nyurasane jujur itu memang menyakitkan maka ternyata kalau sudah punya kebiasaan yang baik jangan pernah punya pikiran ingin berhenti ini biasa sholat jama'an masjid at-taqwa satu ketika meriang badani sakit sholat walaupun sholat tapi ganjaran gede sholat jama'ah karena sudah punya kebiasaan sholat jama'ah masjid at-taqwa kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama tapi kondur hasilnya berbeda-beda padahal kita datang ke dunia dalam keadaan khullu mauludin yuladu'al fitruh keadaan kondur tengah sanigus harus dalam keadaan harus dalam keadaan yang baik kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat kondur tengah sanigus harus dalam keadaan bin kol bin salim harus dalam keadaan yang selamat juga maka datangnya dengan keadaan yang sama kenapa kok pulang kondur tengah sanigus hasilnya beda-beda sekolah pada seragam pada guru pada pelajaran mbayar jam waktu tapi kenapa pas lagi nampak rankingan rapot anak yang ranking siji anak yang ranking loro anak yang ranking telu malah anak yang ranking babar belas ya anak selain apa ternyata kita datang ke dunia keadaannya sama niat berbeda-beda sehingga keadaannya pun berbeda-beda ibarat selamat bu assalamualaikum panjang ini pun bapak kehaji nur hidayat kagungan santri saking katai santri nanti ribuan tapi diantara ribuan santri pakai nur hidayat ada dua santri kesayangan sebut saja namanya pak alif kalian pak solehudin pak solehudin pak lurah oh iya bener berapa apalah dua santri kesayangannya anak pak ketua panitia yaiku pak alif dan pak soleh nge-neiku pak lurah dari kesayangan santrinya ada yang istimewa dari para santrinya ternyata ketika santrinya cukup tak alam tentang pesantrin pak kenur hidayat bilang kepada para santri anak kula nang sampian pada cukup guna ngilmu ngomah kukene mana sampian wayai mukim kenapa wayai mukim karena ngumur sampian ispada poel ngumur ispada cukup ngolet ngilmu isp cukup wayai sampian kari praktek ng masyarakat mana wayai terjun ng masyarakat nganggung ilmu sing digolet nang kene ng titip pesanku siji karo sampian nek wispada mukim nang pondok pesantrin mukim menang ngomah maka due santri sepuluh ya diulang santri najan sepuluh santri pitu orang sama wind tak khawatir tetap ulangan senajan santri najan pitu bahkan orang due santri sing diulang siapa ya anak bojomu wong sing tetap ngaji keadaan apapun mula tenggene kitab namanya kitab ikhya ulamuddin kitabnya imam al-ghuzali mendika akan tenggene al-ihya ulamuddin bahwa nek anak wong lanang seorang suami bisa mulangi bab agama karo sing wadun ataupun karo keluargane maka derajat titel wong lanang ikumau kaya dene alam dunya saizine bahkan ngungkuli derajat ngalam dunya saizine mulane kenopombien sadurngi islam lebet tenggene tanah jawa istri manggil suami iku arane kakang tapi setelah islam lebet tenggene pulau jawa wispada ngaji kitab kuning istri manggil ke suami arane mas apa bu mas yang suka aku yang undang bojok mas iya sudah ada hati yang sedang saya jaga calon nekul selas tahun pesantren puluh mesur di bojok neng dinah dilus neng mumpuni lagi karena belajar praktek dingin bu ngelus ngelus kaya rasih miki kaya 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 paling disini mong gedadar gedodor saru ngantok jare sapa justru ngolet mantuki sing santri karena santri ini sudah belajar ilmu ulama nah usorof hadis tafsir faqih ngelotrok berarti paham agamanya bisa bimbing wadon yang kedua belajar siasat mulki melek dengan keadaan zaman santri ini pinteran kun goreng kah waci bisa goreng mendoan kecil gak bisa karena apa wis melek dengan keadaan zaman ini namanya siasat mulki melek keadaan zaman kenapa kita maca salawat diringi rebana padahal kita baca salawat gak usah diringi rebana tapi kenapa harus diringi rebana karena namanya balance dengan keadaan zaman kita ngimbangi zaman ketimbang baca nom nom seki pada tiktok kan orang mong nom 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 nini nini bapada pintar dolanan tiktok nini nini meng lejing eh maaf 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 ya bu ya anak sinak ini ngang gue lejing tapi kan terus rok rokan ya bu aja beli lejing gue daleman lah iyalah kelasnya kita wong n lejing gue daleman aja gue senem kerenggut 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 lagi perawan nganggu lejing berapa tut nini nini nganggu lejing kerenggut 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 dan tidak punya rasa cemburu kepada anak perempuannya jadi anak wadun menunggu nganggur rok mini bolehkan buri nyerempet silit buri bolehkan ngarep nyerempet silit ngarep dijemput pacarnya numpak motor nganggur rok mini metata kan jadi sms silitnya meletek separo nganggur lekton kelekeketon nganggur klambipuler pupun ediler bapaknya tidak negur anak perempuannya dialah seorang bapak yang masuk neraka tanpa hisab lah mandi neraka kok tanpa hisab jalur undangan bablasan na'udzubillah imin iku buah nanana ini jadi ngolet wong lanang ini wong lanang yang paham agama merasa taltul taltul menunjuk kita enggak gue rungok nah kelalain wong deweknya kadang-kadang dilnya wong lanang beng ngayel dedak nulti kita enggak gue rungok nah rata-rata wong stress iku lanang loh pahami kalimat saya bukan rata-rata wong lanang stress rata-rata wong stress jenis kelaminnya lanang adek saya lulusan undip saat ini lagi profesi ditugaskan tentang keperawatan dan terus kalau ini profesi rumah sakit umum poliklinik pantijompo dan terakhir kalau ini ditugaskan di rumah sakit jiwa dan adek saya melakukan penelitian dari seratus orang gila di rumah sakit sing gila jenis kelamin newadon rung puluh sing gemblung lanang wulung puluh kenapa wong lanang gampang stress kenapa laki-laki gampang depresi karena laki-laki tidak se-expressif kita wong wadon wong wadon kue bu kalau wong lanang menghadapi masalah bentan wong lanang anak masalah dimper dewek wong lanang anak masalah digawai status iya wong wadon anak masalah mesti digawai status arisan gawai status orang arisan gawai status muslimatan gawai status kelambin anjar gawai status mangkat kondangan gawai status kondangan wedang di gawai status nyindir tanggan di gawai status anak masalah kromertuan di gawai status nyong yakin di hp yang jenangan kebek gambarnya story gambarnya mumpuni wong wadon ambe mules watang dgw satatus tulisannya nang story whatsapp panggilan alam lagi mules nih guys wong wadon polae anak masalah apa mesti ceritanya karo kancane lah cerita wadon karo wadon anak bahasa lambe lambe beda karo wong lanang anak masalah dimpedewa mulanya anak wong lanang biasanya anak masalah nyetater motor tapi orang ngerti tuh jandungannya maring ngendi ngone numpak motor mengarep udut nang pinggir daran karo udut lepas usaha pemanin ya jajanan mesti payu mesti payu mesti payu mesti sekolah bayaran dewek mulanya aja heran wong lanang niku gampang stress depresi karena secara pesikis wong lanang iku wulung puluh enam persen mikirnya pakai logika jadi anak wong lanang jengkel nesu niku biasanya menang karena mikirnya nganggol logika inilah kenapa otoritas talak dipegang laki-laki perempuan istri enggak megang talak karena wong lanang jengkel menang jadi nyakel talak tapi wong lanang jengkel cerewet kakin omong itu bahaya bisa nang selawi wetang randa sedih nang tiping swit tak rolas laki terus ikilah kenapa wong lanang nyakel talak karena wong lanang jengkel rata-rata menang jengkel cara kenapa ya dugal dugal wong lanang dugal rata-rata menang salenek anak wong lanang dugal cerewet kakin omong itu perlu dipertanyakan kelanangannya lanang temen anak apura mulane lanang diarani rojul rojim ronen niku rovik jimen niku adalah jala naku niku jala lanang niku ketara jelas lanange lanange jelas niku keperipunek anak masalah wong lanang yang nang arep wong wadu nang buri lanang cilacat berarti wong lanang yang nang arep wong wadun diarani wong buri cara cilacat bukan berarti wong buri ini keterbelakangan kita membanding bandingkan gender niku boden tapi ternyata wong lanang itu tugasnya nang arep ada masalah ada masalah wong lanang kudu jala cek talanange jelas lanange contoh pak bojone sampien ke wiswayai nyaru utang kok jatuh tepo durunya utang si lanang japirah utang bojoku gue lanang takulang takulang romantis banget ya bu ya romantis pak bojone sampien ke utang karu aku lagi waya jatuh tempo ke durunya rutang si lan ajap pirah utangi bojoku nah jala jelas cek talanange lanang temenan gue tapi naik anak wong nagi utang naring sing lanang pak jan bojone sampien miswayai nyaru utang kudurung nyaru utang si lanang ucak gimana tak kuna ring sing wadun itu perlu dipertanyakan ke lanang annya lanang temenan napora rizalun kamilun wong lanang gugutu ganteng berwibawa penuh rasa tanggung jawab rasa stress ke pimen jajal sing watun sing utang silanang konsen nyaru utangi orang gembelung pimen wih nang bojonegora jawa timur 574 suami berangkat ke pengadilan agama hanya untuk menalak istrinya secara berjamaah orang percaya searching berita di HP berita cepet tua tadinya cuma 326 sekarang naik menjadi 574 laki-laki berangkat ke pengadilan agama hanya untuk menalak istrinya secara berjamaah gara-gara mangkel nanti jeleh dinantina dibanding-bandin akan bojone tanggan mulane ikilah wong lanang dipanggil mas karena cari kitab al-ihya ulu madin wong lanang bisa mimpin wong wadun mulangi bab agama walaupun satu bab bab haid kalau wong lanang bisa ngajari bisa ngeling bisa ngerti getie wong wadun sing ini sing itu maka kita ditel derajat wong lanang kaya dine alam dunia bahkan ngungkuli isi ngalam dunia zaman bian wong dua harta ikut dutuh saking mutiara wong jaman bian durung anak intan berlian wong bian pasar baik tukun orang nganggut duit nganggut badak-bada barang namanya barter saling ijol ijolan pasar maka bian wong sugi ukuran ini berarti ukurannya harta paling inggil ikilah kena apa nang pulau jawa istri manggil suaminya niku dengan ungkapan emas karena wong lanang paham agama bisa ditik ngeling na keluarga niku titel derajat ngungkuli saking nilai harta emas anak sing ucap deneng kebojone nyong sholat babar pelotas pengajian noradoyan ngomongnya ala watak ala ring wadun pelit subhanallah geluduk bu berarti ngajiannya rasa suwe-swe kelem kelem saya sampai ngatur-ngaturnya mau bayar ya eh melurunan melurunan ya kalau jodhulnya kiai urunan kiai urunan kehda wakum gelang yang nanti tekan sikut kanan kiri gelang tekan leng nalih sekeyong keyong kalung betawani tekan wudel ya dalam yang punya lokasi yang punya kawasan subhanallah kawasan jales jalanan iya langsung disekak mat kinyong bisa rasa mikir lontong kawasan bedanya apa sepak kawasan panganan kawasan kawasan alhamdulillah ini judul kawasan amplop ini adalah urunan bakular merem ya moga 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 jam 5 sore kan seder lanjut ngepun sangat ngepun titipan amanah dari panitia sebab ngepun amanah wajib saya sampaikan ngepun pak nurah ngepun titipan amanah begini amanah ngepun mong kon inu ciro lupa kok disit beningan kbk kaya peradiator jane jane aku deng susu putih adoyan bakul jajanan tapi orang pengertian banget yakin sumpah kak apuntan sangat soleh lagi puasa ibu puasa alhamdulillah dalam rangka menuju hari tapi kan nurung hati hari ini kapan kalau neng si sulasta unang pesantren nanti beren ngosen menentitipan amanah dari panitia begini amanah mumpuni gawain surat pak alif surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya pengajanan hari ini disungguh oleh seluruh keluarga besar masyarakat bakul are marem mendoan 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 nanget dan lain sebagainya dari warga RT 07 dan RT 08 betul eh tepuk tangan di lodang luar biasa sing keprok utangi lunas kabe sing amene banter ketara utangi agen moga-moga rezek ini sing baruka kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi whatsapp planet mana tuh merewangi dalam rangka ikut merewangi canceling sodako infak untuk damel rehab musola eh tempat tempat wudu musola alfalah duit infak sodako jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing gitu tulisannya kade seniku cuma kebablasan gue nih macam ngapun kami tidak meminta sodako tapi kami ngajak karena ngajak makanya saya pun ikut sodako ibu iya iyalah masa ramelu sodako wong gajepak lura karo amplop punya sepang gede amplop masa kuramelu sodako kok terkenal jaraku bisa ngajar bisa ngakoni lakana kami ngajak nanti jendengan sodako bukan untuk ganti dana pengajian betul pak ini dana pengajian saking bos arm-arm kali seluruh RT 070 tapi pengajian ini ditarik infak sodako adalah maki untuk damel rehat tempat unduk musyola al-falah sebelah pun ini musyola ini mereka kidul mereka kidul kidul mereka ngacung bok ya ibu ya Allah nah kayaknya jadi ngarti makanya yang takun musyola sebelah pun di jadi yang takun ngasih kayak kalau tangganya dewek musyola ngendi untungnya ngerti bahasa isaro ngerti berarti nangkana maka kotak infak ini sekedar pak panitia ngeng ngentosik lho ngentosik lho kotak infak nya nanti anda ngasih nyokani memberikan itu mas tatok tum saya ulang mas tatok tum ngukur kemampuan ngukur kemamp ngukur kemampuan kiranya suge ngukur sodaku yang maring ini umum mewong suge gelang ngebe selengen alihal ngekeong keong motor petumpah kane pecaik kalau ngedawan tekan wudel masa sodaku ngomu sholah rong ewu kan disingkara wudel ya bu serong ewu disolasi man ya duit si duit tapi kan mas tato ngukur kemampuan ngukur kemampuan monggo singkirane suge suge ya pak lura lah suge kenapa pak lura suge jatah belanja sedina gak tuku gas lpg tuku beras tuku lengah sampe tuku bumbun dapur sedina jatah jatah belanja jatah belanja di tambah jadi jatah belanja jatah belanja rong atus cukup rong atus kategori 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 suge niki geng geng tapi saya dengar kabar pak lura itu alhamdulillah setiap penerima gaji tidak langsung diterima sendiri tapi diberikan kepada anak yatim yaitu istrinya sendiri mas tatotum ngukur kemampuan monggo kotak infaknya mulai dulu naik satu naik satu oh sampun kemeriki ya Allah niki asisten kulang walaupun asisten saya yang nyemplungin duit tapi kan duitnya ditenyong monggo dimulai dulu dari saya nge pun saking kulang monggo muter kotak infaknya mutlak nge rehat renovasi tempat buduhnya mushala alfala monggo kotak infaknya muter pen kotak infaknya aja yang muter bu bukati orang sama ilmu muter nge kotak infaknya makin muter silahkan monggo si nabi mocha salawat sesadangan grup salu ala nabi muhammad maulaya sali ala habibikal mustafa salim ya rambi ala nabi selamat menikmati 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 kotak infaknya tetap berjalan sorbanya tetap keliling selamat menikmati 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 Allahumma Allahumma salamat menikmati salamat menikmati Allahumma Allahumma salamat menikmati Allahumma Allahumma salamat menikmati 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 kita menikau tukun paringi nikmat orang Jawa mudah-mudahan Jawa menikau panting ngetikani pun sejane Allah mudah-mudahan diterusakan manfaat barukah tanggit besok kita kelurahan selawih wetan mudah-mudahan setengah aliran dan menikmati saat dibari pengawasan Dugin Dalam sehat wilu jengi dodol wotan-wotan alangan satu galipun menopo sakit kondurkan diri selamat sehat walaafiah amin amal hukumah setayah kala patahnya wajib pangkutan amal hukumah menikmati jawa mungkin-mungkin paja dengan saistu ikhlas rawuh wotan-wotan menikmati dan dalam uki nyewon halalipun matur banu sangat warga pijang saking panurah uki matur banuun ramagia idar hitayat matur banu sangat apuri tersa mengimami keaturan santikan menikmati setayah kala patahnya wajib pangkutan usikumun aksiditakumah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Amin, amin, ya roh batalan Baiklah hadirin yang berbahagia Alhamdulillah Di suasana hujan ini Asara, dunia asara Dalam rangka kemajian akbar Bersama ustadzah mempunyai hadiah yang telah kita ikuti bersama Dengan baik, lancar Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Mari kita tutup pengajian akbar di sore hari ini Dengan bersama-sama membaca doa penutup majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahumma wabihamrika Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh